Hai assalamualaikum sahabat sehat apa kabarnya ini teman-teman semoga teman-teman selalu sehat ya amin ya rabbalamin wanita yang sudah dewasa dan yang belum menopos itu akan mengalami menstruasi bener ya nah menstruasi atau hate ini merupakan hal yang penting bagi seorang wanita menstruasi yang normal itu menandakan wanita siap nih untuk bereproduksi dan menunjukkan bahwa sistem reproduksi kamu itu sehat berfungsi dengan semestinya tetapi ada ya kondisi dimana yang namanya itu amenore teman-teman yaitu tidak hate dalam beberapa waktu dan ini merupakan salah satu gangguan menstruasi yang bisa juga berbahaya apabila disertai dengan gejala lainnya nah apa itu amenore ayo kita bahas amenore itu ya teman-teman adalah kondisi tidak hate atau tidak menstruasi untuk setidaknya ya tiga bulan berturut-turut jadi kalau kamu mengalami tidak menstruasi selama tiga bulan berturut-turut itu bisa dikatakan amenore amenore ini sendiri dibagi jadi dua amenore primer dan juga amenore sekunder kalau yang primer ini ini terjadi ketika seorang wanita sudah berusia lebih dari 18 tahun tapi tidak pernah hate sama sekali atau belum pernah hate nih sama sekali kalau amenore sekunder ini terjadi ketika wanita yang sudah menstruasi pertama kali udah nih tiba-tiba gak hate nih lebih dari 3 bulan berturut-turut tetapi bukan hamil ya nah itulah amenore sekunder sekarang pertanyaannya apa saja bahayanya kalau udah lama gak hate nih dok jadi teman-teman dalam kebanyakan kasus nih ya amenore ini merupakan tanda atau gejala adanya penyakit lain ada beberapa kemungkinan nih bahaya atau penyakit penyebabnya ya kalau seorang wanita itu udah lama gak hate yang pertama itu bisa jadi penyebabnya karena tumor hipofisis tumor pada hipofisis atau tumor yang ada di dalam otak gitu ya itu umumnya menunjukkan gejala amenore yang disertai dengan keluhan sakit kepala dan juga gangguan pengelihatan akan tetapi tumor ini juga kadang menunjukkan gejala menstruasi yang tidak teratur kalau memang kira-kira kamu mengalami gejala amenore ditambah dengan gejala tadi ya teman-teman kayaknya agak curiga nih kondisinya ke arah situ segera lakukan pemeriksaan ke dokter jangan ragu ya teman-teman kemudian penyebab yang kedua yaitu amenore pada penderita anorexia nervosa pada penderita anorexia nervosa gangguan makan dimana orang tersebut terobsesi kurus nih teman-teman amenore itu merupakan gejala awal nih sebelum penderita itu menjadi kurus atau gak ada nafsu makannya serta yang mengalami gangguan gizi berat dengan ada letargi ataupun tanpa letargi maksudnya lemah sama sekali atau enggak gitu ya nah setelah amenore penderita itu baru mengalami penurunan tingkat metabolisme basal seperti nyari epigastrum juga bisa ya teman-teman dialaminya kemudian kadar gula darahnya rendah atau hipoglikemik suhu tubuh yang lebih rendah dari normal bradycardi atau detak jantung yang melambat itu juga bisa penderita ini juga biasanya ditandai dengan tubuhnya itu sangat kurus dengan gejala tumbuh rambut-rambut halus bila sudah cukup parah kemungkinan juga mengalami atrofi atau pengecilan dari organ reproduksi sehingga penderita bisa sulit nih memiliki keturunan atau tidak subur ya kondisinya kemudian yang ketiga yaitu keluarnya cairan seperti susu dari payudara nah ini bisa disebut dengan amenore galaktore yaitu amenore yang disertai dengan keluarnya cairan mirip ya mirip susu dari payudara hal ini disebabkan oleh adanya gangguan pada hormonal penderita biasanya menjadi agak gemuk kemudian akan mengalami atrofi atau pengecilan nih pada bagian organ-organ reproduksi atrofi ini ya artinya itu dia bisa menyebabkan organ reproduksinya itu nggak berfungsi dengan baik dan juga bisa menjadi tidak subur penyebab dari amenore galaktore ini masih belum jelas ya teman-teman hanya seperti ini aja nih diketahuinya kemudian penyebab yang keempat yaitu amenore sesudah melahirkan nah sesudah melahirkan umumnya wanita nggak akhir ya akan tetapi hati-hati kalau selama menyusui terjadi pedarahan yang banyak ditambah dengan disertai kondisi kekurangan darah atau shock gitu ya hal ini biasanya sering disebut dengan sindrom sehan sindrom ini disebabkan karena terjadinya necrosis yaitu kerusakan ya pada jaringan di organ yang membentuk hormon-hormon reproduksi nah selain amenore produksi asih juga bisa terhambat disertai dengan pengecilan organ reproduksi biasanya juga mengalami penurunan libido nih pada wanita hal ini dapat mengakibatkan wanita akan sulit untuk hamil lagi bila kamu mengalami amenore disertai dengan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi ya teman-teman yang udah kita bahas tadi maka sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter sebelum semakin berkelanjutan kira-kira ada yang tau gak nih apa aja nih penyebab amenore lainnya bolehlah silahkan di komen ya teman-teman wassalamualaikum jangan lupa di subscribe channel saya dokter WSP ya dan semua media sosial saya selamat menikmati selamat menikmati